Siapa yang tak kenal batu aki? Benda yang biasa dijadikan penghias cincin ini sempat viral beberapa tahun lalu. Hampir di setiap sudut jalan kita bisa menemukan penjual batu aki yang menjejakan berbagai jenis batu aki. Mulai dari harga murah hingga jenis batu aki dengan harga selangit. Namun seiring waktu fenomena dari batu aki pelahan memudar. Saat ini sudah sangat jarang dijumpai para penjajal batu aki layaknya beberapa tahun silam. Usman Rauf merupakan salah satu yang masih bertahan di tengah tenggelamnya popularitas batu aki ini. Ia masih setia membuat dan menjual ragam batu aki di kawasan Jalan Durian, tepatnya di Jalur 2 depan Lagota, Kota Palombo. Usman Rauf sejak dulu bergelut dunia batu aki. Jauh sebelum viralnya batu aki di tahun 2002, menurutnya usaha ini adalah buntut dari hobinya yang gemar mengkoleksi batu aki. Usaha yang ia geluti sejak lama ini sudah memiliki beberapa pelanggan tetap seperti dari kalangan pelayaran serta pejabat setempat. Harga yang dibanderol berkisar Rp125.000. Untuk satu batu aki sudah termasuk pemasangan gagang dan cincin. Saat dikonfirmasi, Usman turut membenarkan bahwa usaha batu aki mulai redup dan sepi pembeli. Bahkan dalam satu bulan ia hanya mendapatkan 2-3 pembeli saja. Namun, karena berangkat dari hobi, Usman tetap menjual batu aki hingga saat ini. Begini tidak kayak dulu. Batu aki dulu harganya menjanjikan, sekarang harganya menjual ini. Pembeli batu aki satu bulan, biasa dapat 2-3 orang pembeli. Dulu pengikat saja Rp125.000. Sekarang dengan batu itu Rp100.000. Bagaimana nih sahabat Seruya menurut kalian? Apakah sepadan usaha Bapak Usman dengan harga batu aki saat ini? Mengingat beberapa tahun silam, harga jual batu aki bisa mencapai jutaan rupiah. Dari kota Palopo, Ainan Merdia menggabarkan untuk Karan Seruya, Seruya TV.